Intro Hapa 15 Yus Al-Quran Angelina Sandak disebut-sebut bakal menjadi pendakwa Istri Almarhum Aji Mas Said pun mengungkapkan fakta Setelah menjadi mu'alaf pada tahun 2008 Angelina Sandak belajar banyak soal agama Islam Bahkan ketika mendekam selama 10 tahun di penjara Angelina Sandak memilih mendalami ilmu agama Selama dilapas pondok bambu Jakarta Angelina Sandak banyak mengikuti kegiatan kerohanian Mulai dari kelompok Wandaya Wanjus bergabung dengan kelompok hapalan Al-Quran dan hataman Al-Quran Bahkan sejak berada di bui itulah Angelina Sandak mulai belajar banyak soal Al-Quran dan menghapalkannya Dia mengaku kerap belajar mengaji dan menghapal Al-Quran ini dari teman sekamarnya saat di penjara Dari sanalah Angelina Sandak terinspirasi untuk menjadi seorang Hafiz Quran Berkat kegigihannya Angelina Sandak bahkan sudah menghapalkan 15 Yus Al-Quran dan mendalami ilmu agama Islam Gara-gara banyak belajar soal ilmu agama Angelina Sandak disebut-sebut bakal terjun menjadi seorang pendakwa Angelina Sandak memberikan klarifikasi soal isu yang menyebutkan dirinya bakal menjadi pendakwa Menurutnya dia belum siap untuk menjadi pendakwa Dilansir dari seripoku.com Aduh jangan tanya aku jadi pendakwa aku masih cetek ilmunya kata Angelina Sandak Ibu sambung alia masa itu mengaku bila pengalaman menjadi sumber ilmu terbaik baginya Sesungguhnya yang terpenting itu adalah ketika pengalaman sehari-hari yang penting kita sabar ikhlas Allah pasti ngasih ujar Angelina Sandak Sepuluh tahun mendekam di balik jeruji besi Angelina Sandak mengaku banyak belajar dan mengambil hikmah Meski sempat terpukul ibu satu anak itu kini mengaku lebih legowo dan berbesar hati menerima kenyataan Selain itu ia juga menyadari kehidupan masa lalunya yang kelam diakui berdasarkan kesalahannya sendiri Sebelum terjerat kasus korupsi Wisma Atlet ia pun mengaku sempat congkak dan membanggakan diri Kala itu Angelina Sandak tidak memungkiri sempat dibuat besar kepala saat karirnya di dunia politik begitu melejit Di usianya yang masih 26 tahun Mengaku telah mendapatkan segalanya berkat memasuki dunia politik Namun bak tersambar petir karena instan Angelina Sandak justru terperosok dalam lubang hitam korupsi Ia terpaksa harus mendekam selama 10 tahun di balik jeruji besi akibat kesalahannya Dikutip dari Youtube Melanie Ricardo pada Sabtu 4 Juni 2022 Mantan putri Indonesia itu kembali mengisahkan hidupnya Hidupku sangat sempurna dan manis pada waktu itu Aku anggota DPR umur 26 tahun Aku punya posisi strategis karirku naik ujar wanita yang akrab di Sapa NG Kendati begitu Ibunda Keanu Masait itu tidak memungkiri bahwa dirinya telah terbuai oleh kekuasaan Ia juga mengaku sempat merasa gila hormat kepada siapapun yang ada di bawahnya NG pun mengakui sempat takut kehilangan jabatan sebelum terjerumus dalam kasus korupsi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton